TELESKOP LUARAN TELESKOP LUAR ANGKASA HABEL sering disebut sebagai HST atau Hubble, adalah sebuah teleskop luar angkasa yang diluncurkan ke orbit bumi rendah pada tahun 1990 dan masih beroperasi. TELESKOP ini bukanlah teleskop luar angkasa yang pertama, tetapi merupakan salah satu terbesar dan paling serbaguna, terkenal sebagai alat penelitian yang sangat penting dan sebuah anugerah hubungan masyarakat untuk astronomi. Nama Hubble diambil dari nama astronom Edwitt Hubble dan teleskop ini merupakan salah satu satelit grid observatoris milik NASA bersamaan dengan Observatorium Sinar Gama Compton, Observatorium Sinar Exchandra, dan Teleskop Luar Angkasa Spitzer. Teleskop Hubble ini memiliki cermin dengan tinggi 2,4 meter dan 4 instrumen utamanya, mengamati di wilayah ultraungu, kasat mata, dan inframerah dekat dari spektrum elektromagnetik. Teleskop Hubble dibangun oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dengan kontribusi dari Badan Antariksa Eropa. Space Telescope Science Institute memilih target Hubble dan memproses data yang dihasilkan, sedangkan pusat penerbangan luar angkasa Goddard mengendalikan wahana antariksa. Teleskop Hubble sendiri didanai pada tahun 1970 dengan proposal peluncuran pada tahun 1983, tetapi proyek tersebut dilanda penundaan teknis, masalah anggaran dan musibah Challenger pada tahun 1986. Kemudian, Teleskop ini akhirnya diluncurkan oleh pesawat ulang-alik Disco Ferry pada tahun 1990, tetapi cermin utamanya telah dikron secara tidak benar dan menyebabkan aberrasi spheris yang membahayakan kemampuan Teleskop. Optik Teleskop diperbaiki dengan sebuah misi perbaikan pada tahun 1993. Hubble adalah salah satu teleskop yang dirancang untuk dirawat di ruang angkasa oleh para astronot. Lima misi pesawat ulang-alik telah memperbaiki, meningkatkan, dan mengganti sistem pada teleskop, termasuk semua lima instrumen utama. Teleskop Hubble sendiri beroperasi pada tahun 2020 dan dapat bertahan hingga 2030 sampai 2040. Penggantinya adalah Teleskop Luar Angkasa James Webb yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Maret 2021.